selamat malam teman teman saya baru pulang ketemu saya punya teman begitu yang dulu kita masuk sekolah jadi saya tadi pagi jalan dari pagi saya cerita-cerita dengan saya punya teman sampai sore jadi ini baru saya pulang saya buka dari situ dulu aduh teman teman oke teman 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 tahu waktu saya jalan pagi ini apartemen begitu rapi begitu teman 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 tahu rapi lama lama saya serangan jantung teman 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 lihat ini meja seperti apa hanya ditinggalkan beberapa jam saya jalan tuh sekitar jam sebelas jam sudah mau jam sebelas siang teman teman lihat ini kompor punya model Antoni ngapain di dapur Tuhan saya pernah ada piring kotor teman teman ini dia buat abis ini ikan salmon di pengkulit ditaruh disini Tuhan ini buang sampah macam apa ada tempat sampah buang di bawah teman 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 lihat lantai teman teman bisa lihat lantai kotor seperti apa macam teman teman oh my god teman teman oh my god baby what you do dia ada mandi teman teman i take my bath i take my bath lagi berjemur di pantai kutai dengan air hangat di dalam betu what you do with your bath baru teman teman sudah mau malam hampir maghrib begini oh Tuhan tunggu dulu teman teman saya sepertinya sedikit pusing ini hanya kasih satu orang saja teman teman hanya kasih dia sendiri di apartemen dan ketika pulang keadaannya seperti ini teman teman masa saya bisa mempikiran tuh saya jalan tuh saya sekerja habis saya pikiran tuh pulang saya bisa ya teman teman sudah lihat toh nikah seperti bule itu seperti kehidupan normal tidak ada bedanya dengan mendikati orang Indonesia oke calm down Angela calm down tenang oke teman teman sekali lagi TNI ade terima nasib ini apa adanya oke fix saya harus cuci piring dulu ya teman teman saya tidak bisa lihat rumah kotor apalagi rumah semua gelap begini berumah kotor begini saya tidak bisa teman teman oh my god oh my god lebih jantungan lagi teman teman aduh aduh teman teman bagaimana mungkin ini kamar modal seperti ini ah baby i will die now bi oke teman teman jadi saya harus mencuci piring saya harus mencuci piring saya harus mengikat ini rambut dulu teman teman oke ikat seperti ini ya supaya lebih bebas berkarya teman teman ini ini kalau besok lusa teman teman saya sudah punya anak baru menikah kak Antony sendiri dengan dipunya anak anak kalau pulang itu itu rumah bukan bagian pabumi tapi jadi hutan ya oke fix good job always do good job teman teman tadi pagi teman teman waktu saya bangun pagi saya kan tidur teman late to karena saya buat kue to sampai jam berapa tuh saya tidur tuh jadi saya kan buat kue to kue sagu keju saya ada kasih next saya punya story di instagram begitu pasti teman teman yang ikut saya di instagram tau ya baru pagi pagi bapak Antony datang tuh dia buat kasih saya sarapan tuh teman teman kan dia buat kasih saya sarapan baru saya nih baru antar datang di kamar begitu jadi saya nih mau marah tapi saya ingat pagi pagi dia punya perbuatan baik bilang perlakukan saya seperti seorang putri begitu saya tidak tau ini hari dia masak apa saja aku sampai bed ini banyak nih oke teman 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 tau gak tidak kalau saya di Indonesia begitu saya nih seperti merasa ada yang lewat teman teman oh tidak bayangan Angela di Indonesia teman teman saya di Indonesia teman teman saya mama tuh kalau matahari mau sudah mau tenggelam tuh wajib rumah tuh coba kasih gitu teman teman tau 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 mau mama kupong punya mulut tuh Tuhan kau tidak kuat kau bisa minta pensi jadi dia punya anak teman teman saya bilang saya mama 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 ini beruntuh tidak punya anak laki-laki gitu oke kalau mama punya anak laki-laki oke perfect saya campur ini sabun teman teman oke calm down saya campur ini sabun teman teman baru ini sabun tumpah begitu saya campur sabun dengan air begitu toh baru dia tumpah teman teman kalau ini antoni masakan 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 makanan Perancis yang banyak begitu teman 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 itu cicipirin dulu ada baru saja baru saya ini kan teman teman baru baru ECB lungu saya ke StAN kadara tu kan kayak kalau ada sisa nasi kayak saya masakan nasi terus kayak di rice cooker punya bawah nasi yang sudah teras yang angus begitu tuh teman teman sabun teman teman saya taruhnya nasi angus disini dulu ditangkan sama sampah Aduh, sampah di mana-mana Saya kan biasa kasih makan di burung Burung-burung berpati Yang maksudnya hidup liar Saya kan bisa taruh di saya Kayak tembok apartemen Punya atas, nanti burung-burung Dua bulan kemudian Ada orang pasang Kayak teguran di lift apartemen Bilang, tidak boleh kasih makan burung lagi Karena mereka bingung Sampai tidak makan di apartemen Padahal saya jaman-jaman Saya sudah jadi Takut kembali Padahal saya pun masuk Saya hanya ingin kasih makan Burung-burung begitu ya Tapi mungkin mereka tidak suka begitu Karena mungkin burung-burung berterbangan Di jendela mungkin Kayak mengganggu mereka Jadi saya stop Mungkin itu satu kesalahan Apa satu Karakter disini Yang saya harus ubah Namanya ini bukan kita pun negara Kita tidak bisa bebas Jadi kita di negara orang Teman-teman kita harus Ekstra hati hasil Jadi teman-teman yang bilang Ih kakak Angel Beruntung Dapat suami Beruntung teman-teman Tapi ini sudah Teman-teman Ini sudah Ini keringan bule Sebenarnya tidak ada perbedaannya Teman-teman Hanya kita kan beda Pulsor Kayak kita punya suami bule Romantis Begitu Kadang-kadang mereka pulang kerja Kasih kita bunga Di depan umum mereka cium Kita punya pening Tidak pikir orang lain Begitu Maksudnya mereka tuh kayak Bagaimana ya Menunjukkan mereka punya Teromantisan tuh Di depan umum Begitu Jadi kita merasa bahwa Kita seperti Seorang Terakhir Begitu Di Hatu mereka Terus apalagi Mereka kan Ganteng tuh Jadi begitulah Teman-teman Kalau kehidupan Biasa biasa saja Teman-teman Bedanya mungkin Kalau Bedanya mungkin Kalau kita disini kan Hidup teknologi Lebih maju ya Kalau teman-teman Di Jakarta Mungkin sudah Lebih maju lagi ya Begitu Tapi kalau kita Seperti di depan kan Kayak maksudnya Kayak Kita Cuci pakaian Pake mesin pengeri Langsung ada Di penyelajari Pakaian ke luar Langsung piring Begitu Terus Kayak di site Mama Mertua tuh Ada mesin cuci piring Terus Apalagi Kayak mesin pengeri Buat kopi Begini Itu kan Begitu toh Disini kan Ada begitu toh Jadi Perbedaannya mungkin Di teknologinya Saja teman-teman Saya ini lipstick Teman-teman Lihat lipstick Lagi tebal Baru kita Masuk dapur Teman-teman Oke Sebenarnya 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 Si Antoni dengar Di kamar-mari Dia lagi berendam air panas Tapi Sebenarnya Sebumbin ini Sebu istri ini Lagi marah Apa Sebenarnya Mari Bapak Tanya coba Satu kali Di mana Punya Muka Tak, aku lakukan ini. Masih, masih. Masih, masih. Masih, masih. Aku lakukan ini, aku lakukan ini. Masih. padahal tadi pagi nih teman-teman saya kan bangun siang saya ini bangun siang teman-teman jadi saya ini mau review di teman-teman begitu kalau saya bangun siang saya kan biasanya kalau tidur late atau badan tidak enak atau tidur late atau kadang-kadang teman-teman Antoni tuh jangan bilang tidur late setiap hari teman-teman kalau saya tidak bangun dia juga tidak kasih bangun saya ya begitu jadi saya tuh sebenarnya saya awalnya mau kasih teman-teman bilang begini teman-teman kalau tidak bangun juga tidak dibangunkan suaminya tapi kalau kenal suami orang Kupang baru eh suami orang Indonesia baru kalau istri tidur tidur bangun late begitu bangun siang-siang begitu maka kau langsung dipecat ya langsung dipecat apalagi kau setiap hari teman-teman jadi begitu lah uh tapi kalau itu kayaknya saya pemaham teman-teman kau bangun siang saya pemaham ini kan saya belum jam 6 sudah buka mata baru muntus sudah buka mata kau tidak buka mata pengen cualian kalau macam kita tuh ada tugas banyak dari kantor atau dari kampus begitu terus kita tidur late begitu atau kita sakit itu pengen cualian mama tuh tidak akan kasih bangun kita karena mama tau kita capek ya dan butuh istirahat tapi kalau kau tidur sedu begitu baru kau bangun tidur tuh lewat dari jam 6 maka harus di piring tuh lap kau muka begini dengan nasi-nasi makanya saya bilang kaya saya mama mama ini kan dulu melahirkan sampai anak 4 orang karena cari anak laki-laki karena mama itu tidak kasih mama anak laki-laki karena kalau mama punya menantu perempuan dan menantu perempuan otomatis akan tinggal dalam rumah ini sebelum 2 hari dia sudah minta pensil dari punya suami begitu ya karena mama tuh oh my god teman-teman menakutkan tidak saya mama hati baik teman-teman hanya mama punya didikan terlalu keras begitu selesai juga teman-teman teman-teman lihat lantai sudah kincong sepel malam-malam cuci pakaian malam-malam di mesin cuci sana baru tadi saya bongkar lagi cucian dari dalam kamar tuh seprei sarung bantal sama handuk sepel rumah satu rumah seperti itu saya pel saya punya kamar mandi malam-malam teman-teman saya punya toilet juga saya pel malam-malam teman-teman karena saya sudah tidak tahan teman-teman masih lihat bisa lihat itu masih basah disana saya sudah tidak tahan hidup di hutan seperti ini teman-teman teman-teman biarkan mereka kering teman-teman saya bongkar ini sarung bantal semua spray dan ini ini fabric ini kain untuk selimut saya bongkar semua teman-teman dan saya harus mengganti dengan yang baru nanti saya kasih pekerjaan ke Antoni teman-teman oke teman-teman apartemen sudah bersih itu tadi kompor saya sudah cuci semua kasih bersih teman-teman piring saya sudah beres oh my god teman-teman jadi teman-teman tugasnya Antoni adalah main cuci pakaian jadi dia habis cuci pakaian ini sudah selesai teman-teman dan setelah itu dia akan bawa ke mesin pengering oke saatnya kita bawa ke teman-teman jangan kaget dengan saya punya ruangan satu ini teman-teman yang begitu berantakan ini adalah ruangan dimana kita mengiringkan pakaian teman-teman ah the weather very fresh jadi Antoni akan mengiringkan pakaian disana jadi nanti saya langsung saya punya selimut teman-teman oke mari kita memperhatikan bapak bule mengiringkan pakaian teman-teman jadi Antoni punya tugas dalam rumah teman-teman adalah mencuci pakaian sampai tuntas sampai mengeringkan ya dia nanti mesin yang bermain saja kita tinggal tiram bersih begitu oke red ke dua teman-teman itu red pertama ada kasih kering disana teman-teman tapi red ke dua tapi red ke dua bapak masih bawa dari sana oh teman-teman lihat saya punya gas sudah bersih tadi saya lap sampai mengkilat-mengkilat begitu dengan tadi ini kuning-kuning telur yang sampai mengering disini teman-teman sudah hmm kincelan oke red ke dua teman-teman saya tidak akan kasih dia masak lagi teman-teman aduh tapi kalau saya pergi kemana-mana tidak mungkin saya suami tidak makan makan apalagi kalau saya buru-buru begitu saya tidak tahu hari ini dia masak apa saya teman-teman sampai berantak tidak apa-apa ya saya tanya dia apa dia tidak suka dari saya teman-teman jawab saya i have to be honest yes dia tanya apakah dia harus jujur saya bilang iya jujur sometimes you many times call me baby 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 in the bedroom and so do you just want a message or something like that atau i will translate dia tidak suka saya terlalu banyak panggil dia teman-teman seperti panggil ke dalam kamar hanya untuk pijat badan and and many times you want I stay with you in bed in bed and sometimes I'm not sleepy I don't want to sleep but you force me to stay in bed and don't go in my computer yeah saya maju teman-teman saya punya sifat satu yang saya bawa dari saya punya orang tua kita tuh kalau tidak ada kegiatan kayak tidak kampus tidak sibuk apa-apa kita kebanyakan tidak keluyuran kayak dengan teman-teman duduk di cafe saya tuh yang saya punya tiga bersaudara tuh kita kebanyakan di dalam kamar jadi saya tuh paling hobi kalau rumah sudah bersih pekerja selesai pasti saya tuh dalam kamar I always in bed in Indonesia like that mom talk with you dan saya mama tuh kadang-kadang ngomong kalau di kamar terus kapan dapat jodoh begitu jadi saya tuh paling suka dengan Anton itu di dalam kamar hanya lihat dia punya muka saja saya sudah tenang teman-teman begitu ya and what again you should treat me like a child like I'm the I need to I need to eat with you healthy food don't don't smoke don't drink don't do anything and sleep early like a mother yes 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 and yes dia kadang-kadang agak risih juga teman-teman kalau saya bilang sayang saya belum jam 12 malam tidur sayang tidak boleh makan yang berlemak makan berlemak boleh tapi mungkin saya minggu sekali sayang tidak boleh merokok tidak boleh minum tidak boleh sleep late what again you want to change this one and put flowers in this one that's my favorite I buy this one teman-teman lihat yang itu tembok itu kan Antony punya stiker-stiker game dia tidak suka karena saya selalu bilang sayang saya mau ganti dengan lukisan karena ini kan bukan ruang pribadi ini kan ruang tamu saya mau ganti terus saya mau pindah dia punya barang-barang kayak koleksi game kayak di bagian sini di ruangan sini di bagian sana saya taruh kayak fas bunga begitu saya bagi ruang tamu nah dia tidak mau and what again dia sedih you said i not do that i promise and what again oh sedih what again just a little emotional sometimes but after i'm done it's okay and i'm woman too many talk yes you like to talk saya rewa teman-teman yes but you i know because saya kadang-kadang saya dia bilang saya kadang-kadang emosional kadang-kadang marah-marah teman-teman karena i angry because sometimes you put your jacket everywhere karena begini teman-teman Anton ini buat ruang depan ruang tamu teman-teman seperti you make living room like a bedroom dia buat ruang tamu seperti kamar tidur dia pulang dia punya jaket dia punya celana jeans dia buka dia lempar disana dia punya apa lagi teman-teman segala macam dia punya tete bengit dia punya jaket semua dia taruh disana dia punya jaket tadi baru saya just a five minutes ago i angry with you hanya lima menit yang lalu teman-teman saya marah karena come down passion passion saya marah teman-teman karena saya dia tipu jacket ada tiga disitu tadi saya bilang begini saya bawa kapu jacket ke kamar sana kau berada dibawa sini lagi kau mati dan saya i talk with you if i bring you jacket in bedroom and you bring back in here again when you back from some place i will kill you am I right yes yes but i know you do all this stuff because you love me very much you're very oh jadi dia bilang dia tahu kalau saya tuh cerewet dengan dia kadang-kadang marah teman-teman karena saya cinta dia begitu i like that and i think i'm very lucky that's just fusing that's not big deal because all the rest is perfect oh dia berpikir bahwa dia sangat beruntung teman-teman walaupun itu hanya sekilas aja kadang-kadang kayak sekilas aja begitu tapi sebenarnya dia merasa sangat beruntung like that you don't want to ask me what I did jadi sini teman-teman saya juga akan mereview apa yang saya tidak suka dari Antoni yang saya tidak suka dari Antoni itu teman-teman first you make the living room like a new bedroom Antoni membuat ruang tamu seperti dia punya tempat tidur dengan jaket jaketnya dia tasnya dia saya mau dia lempar saya situ kalau dia pulang teman-teman oke Angela calm down yang kedua teman-teman Antoni kalau dia beli game baru begitu beli game baru misalnya dia beli kayak ada game yang rilis dia beli baru itu kadang-kadang dia main satu minggu full sampai saya kadang marah ingat makan karena dia pulang kantor sudah capek tapi dia main game sampai jam 1 malam itu yang saya marah dengan dia karena tidak bagus untuk dia punya kesehatan jika kamu beli game baru kamu main kamu hanya balik dari ofice kamu terserah tapi kamu main sampai 1 o'clock kamu tidak you never thinking this is not good for you healthy because you sleep late dan saya selalu teriak dia dari kamar teman-teman Antoni baby baby sleep now sayang tidur dan dia selalu bilang iya mama wimamo dia bilang begitu wimamo wimamo iya dalam bahasa perancis mama itu dalam bahasa perancis mama wimamo wimamo begitu dengan yang satu lagi teman-teman kalau saya kaget banget dia suka buat rumah berantakan sometimes i wake up the apartment all like forest but that's my job itu itu seperti hari ini teman-teman saya pergi cuma beberapa jam dan waktu saya jalan rumah dalam keadaan bersih dan saya kembali teman-teman rumah dalam keadaan seperti ini but it's okay it's okay because today when i wake up you make for me breakfast and that's like a fan dia ada bisik dia ada bisik teman-teman saya bilang begini tidak apa-apa itu agak sedikit adil karena tadi pagi saya bangun dia buat kasih saya sarapan dan dia bisik di saya dan saya juga cuci pakaian mesin yang cuci teman-teman tapi dia bisik saya dan saya cuci pakaian terima kasih sayang thank you baby you already was dead oke terima kasih oke teman-teman sampai situ saya teman-teman kalau saya meneruskan lagi apa yang saya tidak suka itu saya teman-teman saya tidak suka semuanya perfect teman-teman i love him too much so much dia terlalu sempurna itu perfect for me dia terlalu sempurna untuk saya teman-teman jadi apa yang membuat saya marah itu hanya sesuatu yang dia tidak menjaga dia punya kesehatan begitu dan kadang-kadang buat berantakan apartemen tapi saya kan seperti yang dia bilang saya marah untuk kebaikannya dia begitu anak lagi merah teman-teman begitu itu saja selain itu all perfect tidak ada yang bilang Anton itu tidak pernah yang namanya teman-teman marah dengan saya tidak pernah teman-teman makanya begitu jadi terjangkau baby saya sayang terjangkau 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 daaah daaah selamat menikmati